Iya, katanya yang masuk di dunia film itu keras, bang. Keras. Jadi kita di Makassar ini sudah berapa film kita buat ini, di Makassar. Dan pertanyaannya, Bang Haris ini kan saat ini mulai dari awal karir fokus perfilman. Mungkin orang banyak ingin tahu, Bang Haris ini mulai terjun ke dunia perfilman bagaimana, Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan berdiskusi bersama Bang Haris di podcast Rakyat.News. Kita perkenalkan, selamat datang, Kak Haris di ruang podcast Rakyat. Bagaimana kabarnya, Kak? Alhamdulillah sehat walafi. Terima kasih berkat undangnya saya ke sini. Saya sangat tersanjung dengan tempat yang sangat-sangat luar biasa. Siap, Kak. Saya dengar-dengar Bang Haris ini lagi fokus di film-film perfilman. Dan akhir-akhir ini, proyek-proyek Bang Haris ini luar biasa ini sudah menjadi perbincangan bagi kami. Ya, naluput dari doa dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya memang, memang di film, apa ya, di film buat di Makassar sih. Alhamdulillah teman-teman sudah tahu juga keberadaan saya. Dan kekuatan saya juga mengerjakan satu proyek film dengan selesai secepat mungkin, dengan sesuai dengan ekspektasi. Ya, ya, ya. Dan pertanyaannya, Bang Haris ini kan saat ini mulai dari awal karir fokus perfilman. Mungkin orang banyak ingin tahu. Bang Haris ini mulai terjun ke dunia perfilman bagaimana, Bang? Bisa dijelaskan mungkin kepada halayah penonton Rakyat The News untuk bagaimana sih ceritanya Bang Haris ini tiba-tiba memantapkan. Karena dunia film ini kreasi. Hanya orang-orang yang punya jiwa yang kuat, yang konsisten di fokus pada satu tujuan. Silahkan, Bang. Oke, kalau kita berbicara awal, berbicara awal di mana saya pertama terjun dunia film, memang awalnya saya beranjak ke kota, ibu kota besar ya. Buah Jakarta ya. Luar biasa perjuangan. Di tahun 1991, Belayang Jakarta bermain di satu sekolah namanya LPKJ dulu, Lembaga Pendidikan Kesenian Jakarta. Yang sekarang singkat dibilang IKJ. Berarti ini orang Makassar, merantau ke Jakarta. Iya, merantau ke Jakarta. Apa hingga, ada teman juga membawa bergaul di situ. Akhirnya ya mulai terkesiwa dan kagum. Ini sekolah seniman, gondrong semua. Iya, iya. Beran dewas, pri. Iya, oke lah. Boleh, boleh ini, boleh. Ya, minta retus sama orang tua. Ya, kamu sekolah aja, benar-benar. Yang penting, ya. Kamu tahu jaga diri lah, gitu ya. Itu awal-awalnya ya. Akhirnya ya sekolah, sekolah, sekolah film lah. Iya, iya, iya. Ambil tes-tes, tes-tes, keterima, masuk di jurusan film. Pada saat itu masih tahun 1992, masuk masih, ya masih murah meriah lah. Iya, 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 iya. Ya, sekolah, belajar sekolah. Tapi ya maksudnya mungkin kena bergaulan-kena bergaulan-bergaulan juga. Akhirnya sekolah lah, selesai juga. Hanya tiga semester, ya. Tiga semester pada saat itu sekolah film. Iya, iya, iya. Tidak sempat kita praktika film. Tapi kita sudah ambil mayor. Mayor ini itu mayor film memang pada saat itu, ya. Akhirnya, ya mandek, kiriman mandek. Makan juga, teratur. Sementetak dirondong sama ibu kosan, udah. Mulai ini kerja, ini sama senior. Ikut-ikut senior dulu kerja. Namanya Merato ya. Merato, iya kan. Makassar ke Jagartan. Makassar ke Jagartan sendiri, ya. Berat, berat. Akhirnya mulai, mulai ikut-ikut. Saya masih ingat ada senior dulu saya namanya, Amiruddin. Amiruddin. Lu, nganggur gini, susah makan lu juga. Susah juga, lu ikut emang gua aja katanya. Iya, iya. Ikut sama aja dulu gitu. Ikut sama, jadi-jadi, bawa baterai, charge-charge baterai dulu. Magang-magang lah istilahnya. Iya, iya. Magang pada saat itu, ada sinetron dulu. Masih ada almarhum Parukapero, apa, tahun Opera Sabun Colek. Opera Sabun Colek. Iya, tahun 9 berapa itu ya, 97 itu. Lagi mau pendekatin Krismon, kalau tidak salah itu. Mulai ikut senior, pelan-pelan. Shooting itu, ya emang, ya pada saat shooting kan kita dikasih berapa aja sama senior. Semua alhamdulillah. Yang ini juga. Buat-buat beli rokok apa, buat beli jajah luar. Untuk hidup di kota ya. Baru jaman kita gak mikirin, buat bayar kos-kosan. Dan penting ada di chef, buat bayar kos-kosan sedikit. Iya, iya. Jaman itu. Setelah itu selesai, mulai nih, mulai ikut-ikut senior. Dari senior satu lagi, ikut lagi dengan, pada saat itu ikut di bagian juru lampu, lighting men. Tapi jadi, lighting-lighting runner dulu jadunya. Berarti Bang Aris ini masuk di dunia film, panjang juga storiesnya ya. Setelah masuk di lighting, lama juga ya Bang, di lighting. Ikut di lighting itu, kalau istilahnya kita ada di beberapa produksi dulu ya. Ikut sama senior-senior dari, kalau saya sebutkan, ada dari namanya Leo. Ada Leopold dulu, jadi di lighting, jadi Ahmad, ada teman senior-senior semua lah. Iya, iya. Ini ikut sama senior, yang penting kita jujur orangnya. Jujur orangnya, apapun kita dikasih, enggak banyak ngoyong pada saat itu. Ya kita kerja, ikhlas dengan apa adanya. Alhamdulillah, pelan-pelan saya jalanin-jalanin 2-3 tahun, setelah itu saya mulai masuk di PH-PH. Iya, PH. Iya, PH. Mulai jadi proses-proses, jadi asisten-asisten apa, polo-fokus-polo-fokus kamera pada zaman itu kan masih, bukan zaman sekarang. Iya. Karena teknologi kamera Vorki, masih 10 HD dulu kan, kita masih pakai kamera-kamera 537 Academy, bisa pakai D50 atau D35 jaman itu. Ya, 3D-nya zamannya pada saat itu emang, ya di tahun 90-an. Topi ya lah, kamu lah pada saat itu. Iya, ikut demi-demi, ya demi bertahan hidup. Iya, 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 baik ya nih. Baik, ikut sama senior, apa pelan-pelan. Ini yang saya dipercaya lagi pada saat itu, bikin-bikin masuk di sinetron, masuk di sinetron, ketemu sama senior-senior lagi, teman, adik kelas pun juga. Kalau kita di lapangan, enggak tahu, lu mau senior, mau senior, mau adik kelas, ketika lu masuk di tim gua, tetap lu, lu hitungannya. Ya, jadi anak gua gua, ikut apa aturan gua di situ gua. Ya begitu, ya banyak pembelajaran saya dapat di situ, pada saat itu, pada tahun 97 sampai, hingga di tahun 2000 itu, saya melalui percaya jadi operator kamera. Operator kamera dulu, jenjang ke DOP kan, tidak sembarang langsung, harus pakai proses, jenjang prosesnya kan. Sebuah perjuangan, sebuah kesabaran, tahan lapar, tahan dimaki-maki, gitu. Katanya yang masuk di dunia film itu keras, bang. Keras, ya. Casihan nangi-nangi itu menjadi sarapan dan makasih. Sarapan, dipukul, bukan dipukul, maksudnya dibentak, dimarahan. Dibentak, loh bisa enggak sih? Ngoplat kamera. Saya masih ingat sama, itu setelah darah saya, nama saya, itu oleh Ahmad Yusuf. Sama ada, Astradanya dulu, Limbong, waduh, itu sampai pemain dilempar pakai itu, pakai apa, HP yang itu. Iya, iya, iya. Iya, yang kotak itu. Iya, iya. Dilempar, ketika baca-baca skenario, di-setup. Enggak boleh, kan jenang tidak bisa. Ketika kamu masuk di frame, jangan baca skenario lain, ketika kamu sudah di-setup, masuk. Iya, iya, iya. Nah, begitu. Keras ya, mengomperjuangan. Prosesnya yang dihidup. Proses luar biasa. Jadi, cacian, hinaan itu menjadi sarapan. Terima kasih, saya pakai malamnya. Pakai, kalau kita emosi, ini, dalam Makassar kan, saya sendiri. Iya, iya, iya. Ada satu sisi, kita lihat, kita butuh hidup, kita bertahan hidup, malam. Justru itu yang membuat kuat dari segi mental. Mental, mental, kekuatan dan kesabahan. Iya, pada zaman itu. Setelah operai kamera. Itu pun banyak lagi, banyak lagi, banyak lagi prosesnya. Operator kemerah, diajak di proses, diajak teman lagi, bertahun-tahun lagi gitu. Operator kemerah, perpindahan turun ke judul. Ini dikasih percayaan sebuah tim, pegang kamu, tim satu. Setelah judulnya itu, selesai lagi, dengan lagi tim itu, ditest terus kemampuan kita. Dengan kekuatan tim yang kecil yang kita bawa. Dipertahankan, gitu. Terhadap ke supervisi sutradara yang kontrol, kan, pada jalan-jalan. Supervisi sutradara. Dan perjuangan itu sampai di Jakarta, balik ke Makassar, tahun berapa? Saya balik ke Makassar, itu lucu. Pada saat itu, ya, saya mau pulang. Itu lomponakan, mau nikahan, mau beri-i-i-i-i. Belum, om, saya mau nikah, masa kita pulang ke Makassar, udah. Sekalian, saya pulang ke Makassar, Tahun 2000 berapa, 2014, 2016 lupa, saya. Iya, iya. Di sini kan sudah ada tujuh tahun. Di sini, sudah ada balik ke Makassar lagi. Pada saat itu, ya, sudah. Akhirnya sampai sekarang, udah ngontong di sini, sudah. Tapi, di antara karir selama ini, apa film yang membuat, Mungkin ada kesan-kesan yang membuat Bang Haris ini, ini kereku, ini saya bagian dari film itu. Kalau, apa, gimana, 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 Mak? Kesan film, mungkin ada satu film yang mungkin membuat Bang Haris ini punya, Apa ya, punya kenangan yang kuat, gitu. Mulai, kalau saya bicara ini, saya syuting dulu di, ya, senior juga, di Indosiar. Indosiar, iya, iya. Dulu tahun 2000, nggak salah itu, sama Almarhum Ditorolis syuting. Dulu saya masih operator kamera. Iya. Wah, itu lebih-lebih, tragis juga itu, ya. Syuting ketika itu, saya disuruh sama kameramen, Tolong, itu matahari sore ditutup, kan, kan, ya, kalau di penata gambar, kan, Ditutup dulu, cahayanya matahari ada mengganggu di obyek ke-main. Ya udah, saya tutup lah pakai triplek. Pakai sisten, ibaratnya, kalau di alat sisten, teman. Jatuh tripleknya, ini, kena sini, masuk ke masak, itu langsung, saya kena-kenanya. Luar biasa kayak perjalanannya. Iya, dan tiba di Makassar, banyak, beberapa film juga sudah dibuat apa-apa saja yang di Makassar, ini, bang, yang sudah masuk ke bagian. Alhamdulillah. Jatuh bangun juga di Makassar, ini, membangun sebuah tim teman-teman yang betul-betul menurut saya dari nol saya bangun. Iya, iya. Tandeman-tandeman saya sutradara, saya arahkan juga, saya arahkan juga, sound man saya arahkan juga, apapun yang saya dapatkan dari, dari akademis dulu, ya. Jadi, kita di Makassar, ini, sudah berapa film kita buat ini, Kak, di Makassar? Alhamdulillah, pertama-pertama, saya dipercayakan buat adagaran film horror berlokasi set di Jenepoto yang berjudul The Toying. Oh, di Toying, iya, 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 iya. Di Kenan Nenek? Iya, iya, iya. Bersama sutradaranya Pak Ujungkas, ya. Itu pernah viral juga, ya. Baru viral juga. Baru-baru tahun lalu, ya. Iya, beberapa tahun lalu. Itu, ya, penuh juga, perjuangan juga itu, Pak Anang. Karena, aduh, kalau kita bercerita latar belakang, lokasi setnya itu lumayan di daerah-daerah apa? Lupa lagi, di daerah Ponto. Iya, iya. Ada namanya daerah naik-naik begitu, baru-baru saat itu syuting itu hujan. Iya, 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 iya. Mobilisasi kesana juga susah, Pak. Iya. Karena lingkungannya, ya? Bukan, bukan, karena hujan, kan. Jalan-jalan, jalan-jalan turun gitu, lokasi. Cuma ini cuma hanya satu, satu di satu rumah kita syutingnya itu. Datoi, Misteri Ayu Nenek pada saat itu. Jadi karena, karena hujan, kan. Jadi mungkin pada saat anak-anak mau ngambil kebutuhan apa, equipment dibawa sama makanan apa, karena, karena hujan. Iya. Tengah mati. Setelah itu masuk di... Kedua itu, berselang itu ada jeda berapa tahun, dua, tiga, dua tahun, tiga, tiga tahun masuk, tas di kosong. Oh, tas di kosong, iya. Itu sempat masuk juga di bioskop, ya kan? Bioskop juga. Terakhir, kan? Yang terakhir itu, ya film yang ini lagi sementara menjemput ajal ini. Iya, iya, iya. Menjemput ajal. Ya mungkin bisa disampaikan sedikit saja soal apa itu. Wah, gajahibat juga ini. Ini menjemput ajal ini film. Betul-betul, apa ya. Banyak, banyak, banyak di istilahnya. Banyak. Dalam sisi-sisi perjuangan dan doanya ini. Iya, iya, iya. Luar biasa ini perjuangan. Berarti untuk penonton Rakyat.News, saksikan nanti di kapan dia jadwalin tayangnya. Ya. Jangan lupa ya kok. Nonton film menjemput ajal tahun ini. Di 2000 tahun berapa ya? Tahun depan. Tahun depan. Ya, tahun depan. Terakhir, kak. Apa sih pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada anak-anak muda yang ingin fokus dalam dunia perfilman? Mungkin ada yang ingin disampaikan. Sehingga berkara itu butuh konsisten yang sangat kuat. Sebenarnya sih, ladang buat perfilman di Makassar sudah terbuka. Ya. Kesempatan buat adik-adik muda sekarang itu sudah gampang. Dementara kan kita kembali ke kemauan. Ya. Kan sebuah produksi di Makassar kan bukan seperti di Jakarta sebuah industri. Ya kan kita mungkin setahun mungkin ada dua. Ya kalau ya itu pun beruntung. Ya maksudnya kalau kita betul-betul mau konsistensi, konsisten yang di dunia film sih ya harus banyak-banyak-banyak melihat, belajar dan apa ya. Lupa lagi ya apa yang saya mau jawab ya. Yang jelas banyak-banyak-banyak-banyak-banyak-banyak pelingan. Banyak jaringan. Banyak jaringan. Jangan takut minta kerjaan. Jangan takut minta dalam artian kalau kamu hobi kamu suka. Oh iya. Mungkin itu saja kan terima kasih atas kehadiran di Rakyat News sangat perjalanan Bang Haris sangat luar biasa. Dia mulai dari nol dari ke Jakarta merontok kemudian kembali ke Makassar itu sangat luar biasa. Tentunya podcast kita ini punya inspirasi dengan cerita Bang Haris. Ini banyak anak-anak muda yang ingin belajar bahwa untuk mencapai saat ini Bang Haris butuh proses yang begitu panjang. Tidak semisal abing langsung jadi. Butuh proses yang luar biasa kan. Semoga cerita kita punya inspirasi dan memberikan dampak yang positif kepada anak-anak muda untuk generasi-generasi ke depan yang fokus pada perpilihan. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.